Kegiatan Lomba Cerdas Kur'an yang digagas oleh Padang TV bekerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten menuai respon dan dukungan positif dari berbagai pihak. Hal tersebut dibuktikan pada pembukaan Cerdas Kur'an tingkat SMA beberapa hari lalu. Dukungan tersebut diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahildi Asarullah, Kementerian Agama RI, dan beberapa sponsor lainnya. Selain itu, dukungan juga datang dari anggota DPD RI Emma Yohana. Diketahui semenjak awal pelaksanaan Lomba Cerdas Kur'an baik yang digelar di kota Padang maupun di tingkat kabupaten, baik dari segi moril maupun materil. Anggota DPD RI Emma Yohana menilai kegiatan Lomba Cerdas Kur'an sangat bermanfaat bagi pelajar dalam membaca dan memahami isi Al-Quran. Anak-anak akan lebih termotivasi, apalagi kegiatan ini diikuti dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat SMA. Emma Yohana berharap pemerintah untuk terus mensupport melalui dinas-dinas terkait. Dalam hal ini, dinas pendidikan dan juga kementerian agama untuk mensukseskan kegiatan cerdas Kur'an. Selain itu, peran media dinilai sangat besar pengaruhnya karena melalui media pesan bisa tersampaikan kepada masyarakat. Pertama kita memberikan dukungan yang sangat mendukung program-program pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya tentang Lomba Bacaan Al-Quran. Ini sudah dimulai dari SD, SD, SMP, dan SMA. Jadi sudah beberapa tahun. Kita berharap pemerintah daerah melalui dinas-dinas pendidikan dan kemenang, daerah itu akan lebih meningkatkan lagi. Karena melalui media, pesan itu bisa sampai kepada masyarakat. Jadi koordinasinya sangat bagus sekali. Dan malah melalui event ini, Pak Gubernur izin kita minta juga kepada Pak Menteri melalui Pak Gait. Ini bisa dijadikan event nasional. Jadi ini bisa dijadikan contoh supaya daerah-daerah lain juga bisa mencontoh seperti ini. Dan ini menjadikan agenda rutin nantinya. Kepada Gubernur dan juga Kementerian Agama, Emma Yohana berharap ajang Lomba Bacaan Al-Quran harus dipertahankan dan dijadikan event rutin tahunan. Randi Eka Putra, Padang TV Sampai jumpa di video selanjutnya.